Oke, selamat malam pemberani semua. Sini ada satu mesin yang baru sampai dan juga sudah servis. Yaitu Daiwa Super Tanakom S500W. Oke, ini mesin famous lah. Ini mesin famous sebab... Oke, kita tengok dulu lah. Sebab DP size. Tidak besar, tidak kecil. Oke? Ini minyak-minyak tadi baru lepas servis. Oke, kita tengok dulu kondisi mesin bagaimana. Oke, kalau bilang calar, memang ada calar lah. Oke? Tapi, sudah servis, sudah sehat. Tape top. Kamu tengok kondisi, kamu tengok sendirilah kondisi lah. Memang ada calar sedikit sini, tapi jangan risau lah. Itu tidak masalah lah. Tidak masalah, tidak masalah besar. Calar lah. Oke? Super Tanakom S500W. Oke, untuk Mina punya spec. Dia punya, dia punya apa? Ah, ini datang sama kabel lah. Sama kabel. Ini mesin. Jadi, nanti kamu beli sama kabel lah. Memang ada kabel. Jangan tanya lagi. Oke? Alright, ini kita kasih tepi dulu. Condition dia ini lah. Sudah nampak. Oke, yang ini size lebih kurang. Tidak besar, tidak kecil. Ah, medium. Ah, power lever. Oke, sambil saya kasih on. Sambil kita spec dia, oke? Oke, untuk ini mesin, S500W. Dia punya max drag, 8 kilo. Max rewind power, 11 kilo. Max rewind speed, 170. Oke, tengok. Ah, ada kurang sikit lah terang ni lah. Ada kabur sikit lah. Tapi tidak masalah. Nampak lagi, nampak terang lagi lah. Nampak dengan jelas. Oke? Nampak dengan jelas. DPG ratio, 2.8. 2.8 lah. DPF berat, lebih kurang lah. Kalau saya tengok, DPF spec sini. Dia tulis dalam 700 gram. Ah, ini ada jigging mode. Oke? Kita jangan buang masa. Kita try. Oh, padahal. Belum lock. Oh, nah. Nampak steady. Ah, line winder jalan. Ah. Ah, ini ada jigging mode lah. Jigging mode yang ni lah. Tekan ya button ni. Blinking. Nampak? Oh, tangan berterang. Ha. Tengok. Hmm. Kalau kenaikan, turun, naik. Strike. Ha, macam tu. Oke? Memory dip. Ini. Untuk masuk function, jigging. Ini semua. Kita boleh set dia. Kita mau pilih mana 1, 2, 3. Ataupun kita gabung semua. Ha, macam tu. Ha. Ini DP meter. Ha, maksudnya berapa lama dia punya 1 kali tarik lagi lah. 4 saat. Kalau saya tidak silap lah. Nah, itu sejalah DP function tidak. Sangat simple lah. Machine pun kamu tinggalkan. Sangat simple. Kalau kamu main di pinggiran ataupun dalaman. Untuk laut dalam. Pun boleh. Tidak ada masalah. Cuma ikan ada lambat sikit lah. Mungkin lah. Kalau dalam kan berbesar. Tapi boleh naik. Jangan risau. Ha. Kita try kasih turun tali dulu. Kita try. Kita tiuk meter berfungsi atau tidak. Ha. Meter jalan lah. Meter jalan. Dengan tepat. Jangan risau. Ha. Moto Aces pun ada. Moto Aces pun hidup. Oke? Kita main dalam 20 meter. Kita try dalam jigging mode. Lepas itu kita tiuk auto stop dia semua. Berfungsi atau tidak. Oke? Alright. Untuk ini. Masukkan tali. Untuk PI 5. PI 5. Dia masuk dalam 350 meter. PI 6 300 meter. PI 8. Dalam 220 meter. Macam itu. Oke. Set memory dip. Kalau saya tinggalkan tali ini. Mungkin dalam. 60 atau 80 pound. Dia halus. Tapi memang. Ini tali saya bagi percuma. Jangan claim saya. Kamu beli. Kamu cek lah. Kalau kamu mau guna nanti ya. Nanti kamu cek. Mesti kamu mau pakai. Oke. Kita try on jigging mode. Ha. Strike. Ikan kena. Contoh. Turun. Naik. Ha. Tiuk. Line winder. Jalan. Oke. 4.4 meter. Auto stop. Strike. Kosong. Berhenti. Oke. Kosong. Dia stop lah. Alright. Semua berfungsi dengan baik. Tiuk. Clutch dia semua pun. Huu. Halus. Ini dia boleh ya. Kecuali kita tekan reset. Baru dia boleh. Reset. Oke. Jadi ini mesin semua berfungsi dengan cemenang. Yaitu mesin Daiwa SuperTenacom S500W. Oke. Nampak? Siapa berminat boleh Whatsapp saya. Link di Whats. Di. Di. Apa namanya. Shopee pun ada. Nanti kamu tinggal tekan saja. Kamu terus kesinilah mesin. Terima kasih pembara ini. Thank you. Thank you support.